Rizky April Yanti, ibu rumah tangga ini mendatangi Polres Tabus Palembang untuk melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya, yang diduga dilakukan seorang perempuan. Dalam laporannya, ia dianiaya karena pesan singkat dari suami terlapor. Karena hal itulah, terlapor menduduhnya berselingkuh dan menganiaya pelapor. Dugaan penganiayaan tersebut terlihat dalam sebuah video yang direkam warga. Rizky April Yanti, pelapor berpakaian biru, didatangi seorang ibu rumah tangga yang belakangan diketahui bernama Ita berpakaian putih. Terjadi keributan antara keduanya, karena Ita melihat pesan singkat di medsos suaminya dan menuduh Rizky berselingkuh, namun dibantah yang berujung pada penganiayaan. Kini laporan korban sudah diterima polisi di Polres Tabus Palembang.